Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran IPS Nah, materi hari ini kita akan membahas kegiatan ekonomi dan kegiatan usaha apa saja yang ada di Indonesia Seperti yang kita ketahui, negara kita adalah negara yang kaya akan sumber daya alam yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia Nah, sumber daya alam tersebut harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia Agar sumber daya alam tersebut bisa bermanfaat, maka setiap manusia harus melakukan kegiatan usaha Nah, kegiatan usaha yang dilakukan oleh manusia ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia Ada berbagai jenis usaha yang ada di Indonesia Nah, secara garis besar, kegiatan usaha dibagi menjadi beberapa bagian Yuk kita simak video berikut Pertanian Orang yang bekerja dalam bidang pertanian atau orang yang mengolah tanah disebut petani Petani sawah Petani yang mengolah sawah untuk ditanami padi sebagai makanan pokok Petani ladang Mereka mengolah lahan kering seperti kebun dan tegalan Tanaman yang ditanam biasanya sayur-sayuran dan buah-buahan Petani penggarap adalah petani yang menggarap tanah orang lain dengan sistem bagi hasil Perkebunan Perkebunan merupakan pertanian dalam skala yang lebih besar Perkebunan dibedakan menjadi tanaman semusim Adalah tanaman yang hanya mampu tumbuh selama semusim Seperti tembakau Dan tebu Tanaman industri tahunan Dan tebu Adalah tanaman yang mampu tumbuh lebih dari dua tahun Seperti coklat Kelapa sawit Dan coklat Ketiga Peternakan Peternakan adalah kegiatan usaha dengan cara memelihara hewan dan mengambil hasilnya dengan cara dijual ke konsumen Jenis-jenis usaha peternakan dibedakan Peternak hewan besar adalah peternak yang memelihara hewan besar seperti sapi dan kuda Peternak hewan kecil adalah peternak yang memelihara hewan berukuran kecil Seperti domba dan kelinci Peternak punggas adalah peternak yang memelihara hewan punggas Seperti ayam Bebek Dan burung Keempat Kehutanan Kehutanan adalah suatu kegiatan untuk mengelola dan menggunakan hutan untuk kepentingan manusia Hutan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi Seperti kayu yang dijadikan sebagai pintu dan bahan bangunan untuk rumah Keempat Perdagangan Perdagangan adalah kegiatan usaha yang menyalurkan barang produksi dari produsen ke konsumen Menurut tempat usahanya Pedagang dibedakan menjadi beberapa Pertama pedagang tetap seperti supermarket Pedagang asongan Dan pedagang kaki lima Terakhir pelayanan jasa Terakhir pelayanan jasa Adalah kegiatan ekonomi Yang kegiatan utamanya menjual jasa-jasa kepada masyarakat Seperti dokter Arsitek Juru masa Dan pil Selain kegiatan usaha yang sudah disebutkan tadi Ada juga kegiatan usaha yang cukup penting bagi kemajuan ekonomi Indonesia Nah kegiatan tersebut disebut dengan kegiatan industri Kegiatan industri adalah kegiatan atau usaha mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi bahan jadi Agar barang tersebut bisa bermanfaat Nah bahan baku adalah barang yang akan diolah untuk menjadi barang jadi Misalnya bahan baku berupa fosil manusia atau hewan yang sudah tertimbun selama ratusan tahun Kemudian diolah menjadi minyak bumi dan kemudian diolah menjadi bensin Sehingga bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan Contoh lainnya adalah industri susu kemasan yang bahan mentahnya berasal dari peternakan sapi Dan industri ada yang dilakukan dalam jumlah yang kecil Biasanya kegiatan ini dilakukan di rumah Tapi ada juga yang dilakukan dalam skala besar Biasanya ada di pabrik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!